Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 10 halaman 195 lembar aktivitas 10 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Lembaga pembiayaan, petunjuk kerja, kerjakan tugas secara berkelompok. Gunakanlah berbagai sumber belajar untuk mengerjakan tugas. Untuk mencari informasi tentang lembaga pembiayaan, kalian dapat mencari secara daring ataupun melakukan wawancara dengan informan yang menurut kalian dapat membantu tugas kalian. Sampaikan temuan kalian di kelas. Tugas 1. Carilah dua lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Jawabannya Lembaga pembiayaan di Indonesia 1. Bank Mandiri 2. BRI Finance 2. Cermati tiap produk yang ditawarkan oleh dua lembaga pembiayaan yang telah kalian temukan. Jawabannya produk yang ditawarkan Bank Mandiri 1. Kredit pemilikan rumah atau KPR Bank Mandiri menawarkan berbagai jenis KPR dengan beragam fasilitas dan tenor. 2. Kredit usaha rakyat atau KUR Untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, Bank Mandiri memiliki produk KUR dengan bunga ringan. 2. BRI Finance 1. Multiguna BRI Finance Produk ini memberikan pembiayaan tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, atau renovasi rumah. 2. Kredit mobil dan motor BRI Finance menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, baru maupun bekas. 3. Bandingkan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing lembaga pembiayaan yang telah kalian temukan. Jawabannya Keunggulan dan kekurangan A. Bank Mandiri Keunggulan 1. Skala besar dan jaringan yang luas 2. Produk diversifikasi dan inovatif 3. Layanan perbankan digital yang baik Kekurangan Proses pengajuan yang mungkin lebih rumit Bunga dan biaya administrasi bisa lebih tinggi BRI Finance Keunggulan 1. Spesialisasi dalam pembiayaan kendaraan 2. Proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat 3. Fokus pada segmen mikro dan kecil Kekurangan Jaringan mungkin tidak sebesar bank konvensional Kurangnya diversifikasi produk dibandingkan dengan bank umum 4. Analisis lah dari keduanya Mana yang lebih menjamin prospek di masa depan Jawabannya Analisis prospek di masa depan Bank Mandiri Prospek yang lebih baik karena ukuran dan diversifikasi bisnis Inovasi digital dapat meningkatkan daya saing BRI Finance Potensi pertumbuhan dalam pembiayaan kendaraan Perlu ekspansi dan diversifikasi produk untuk menghadapi persaingan 5. Berikan kritik, saran, atau pendapatmu tentang keduanya Jawabannya Kritik, saran, dan pendapat Bank Mandiri Kritik proses pengajuan yang terlalu kompleks Saran, meningkatkan transparansi biaya dan mempercepat inovasi digital BRI Finance Kritik, kurangnya diversifikasi produk Saran, menyusun strategi untuk mengatasi persaingan dan memperluas jaringan pemasaran Kesimpulan, keduanya memiliki potensi prospek di masa depan Namun, Bank Mandiri dengan keunggulan skala dan diversifikasi produk mungkin memiliki keunggulan jangka panjang BRI Finance perlu fokus pada ekspansi dan inovasi untuk tetap bersaing Penting bagi keduanya untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton!